Hai pin rantai nya itu jangan sampai Hai lepas ya paling tidak batasnya sampai sini ya oke welcome back to my channel di video kali ini gua bakal kasih tutorial cara memotong dan menyambung rantai sepeda nah pada kasusnya kali ini gua menemukan kendala rantai gua kurang panjang yang mengakibatkan rg2 ketarik banget pas shifting ke gigi satu sehingga gua harus tambah mata rantainya lagi yang ketarik banget nih sob kasihan rg nya ya jadi setelah gua hitung-hitung ini gua membutuhkan tiga buah mata rantai tambahan lagi kebetulan gua punya rantai bekas yang tidak terpakai nah ini nanti gua bakal potong ya pakai alat memotong rantai langsung aja kita mulai sob kita lepas dulu rantainya dari channelnya sob kaya gampang untuk sambungannya Oh India ini sambungan mata rantainya kita buka dulu sambungan mata rantainya dengan memakai tang ya kita buka kita pakai tang kita pegang seperti ini ya lalu posisi tangnya itu menyilang seperti ini sob ya kalau sudah di tekan ini kan kebuka langsung lebih mudah ya ini kita coba dulu sambungannya biar nggak kemana-mana selanjutnya alat bantu yang gua gunakan untuk memotong rantai adalah ini ini namanya alat pemotong rantai atau orang biasa menyebutnya tracker atau chain tool di video yang sebelumnya gua udah upload gua belinya kan sepaket namun jika beli satuan ini sebagai referensi alat ini berkisar seharga 14.000 rupiah sebelumnya gua mau kasih tahu dulu fungsi kerja alat ini ya sob ini namanya a striker ya kalau ini gua kandorin dulu ini bagian penahannya ini nanti kalau gua tekan ya kalau ini gua tekan dia masuk sob semacam per gitu namun di sisi lingkaran yang luarnya itu sebagai penahan ini gua pasang lagi nah ini tuas asnya ya dia cukup diputar nantinya pas ketika dipasang ya usahakan pin rantai nya itu jangan sampai lepas ya paling tidak batasnya sampai sini ya ini gua coba potong rantainya kita langsung coba aja ini gua ada rantai bekas ya mata rantai bekas gua yang gua perlukan sekitar 3 mata rantai ya 123 ya sekiranya segini ini gua kandorin dulu ini pasangnya seperti ini sob ya pasangnya seperti ini masukkan kemudian mata rantainya yang akan dipotong lalu sejajarkan kalau sudah yang bagian kirinya ini kita kunci sampai kencang dan ini posisi pin pemotongnya harus pas dengan pin mata rantai kita putar ya sob ini ditahan dalamnya tahan sehingga ini kita tekan kita putar ini dia nggak bakal kita bengkok mata lantainya ya harus pas ini kita putar sob kita lihat usahakan pinnya jangan sampai lepas ya sob kalau lepas pin mata rantainya nanti kita susah lagi mau buat pasangnya ini kita kendorkan kita kendorkan kita lihat dulu nah kan ini terlepas bakal susah pasangnya ya seperti yang saya bilang nah karena ada kesalahan tenis ini gua coba jepit sedikit pakai tang ya nggak bisa nih ya ya sekiranya kayak gini deh ya sob lalu setelah tadi udah gua potong ya sehingga gue butuhnya hanya tiga mata rantai ini gua sambung ke sini sob gua sambung ke sini ya dengan alat ini lagi nah untuk posisinya seperti tadi cuman berlawanan ya ini berlawanan sob ini saya kendorkan dulu sampai masuk ke dalam kita taruh di sini lalu yang sambungannya kita tempel di sini kita buat sejajar kalau sudah sekiranya sejajar ini kita jepit sob kita jepit ya untuk yang kanannya ini kita putar ya karena kita putar sambil kita putar terus sampai dia masuk ke dalam sob udah masuk ya udah masuk ini kita sambil tekan terus sampai pinnya full ke dalam ya ini agak keras ya udah masuknya dia kerasnya itu karena emang masih di pin bagian luarnya belum masuk ini sekiranya udah pas nih kita coba lihat ya seperti ini sob tampilannya nah setelah kita udah sambung tambahan mata rantainya ke rantai yang baru kita pasang sambungan mata rantainya ya klip tambahannya ini kakek tang ya nah seperti itu kalau kalian susah ya kalau kalian susah buat pasangnya kembali ya karena ini rantai bawaan untuk motong sudah untuk disambung ke rantai yang baru sudah ini kita pasang ke chainring jadi ada tambahan mata rantai sehingga RG gua juga nggak terlalu maksa banget kita lepas lagi ke gigi satu terus untuk rantainya pas ke gigi terakhir dia juga nggak terlalu pendor ya udah pas banget udah kencang sangat mudah sekali buat pasangnya buat motongnya juga rantainya sekian tutorial kita kali ini buat temen-temen yang mungkin masih bingung atau ada yang mau ditanyakan bisa chat di kolom komentar jangan lupa untuk like komen dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati